Oke guys, kita udah nyampe di Mos, ini. Kamu ini guys, bareng DNA Crew tuh. Sempat ketinggalan, tapi sekarang udah gabung lagi. Tuh guys, rame banget ya. Oke, kita masuk dulu guys. Mantri. Kita keliling dulu ya guys, kita lihat-lihat ada apa sih di Mos. Nah, ini kalian bisa nonton lengkapnya nih, ini uncut nih. Gue kan cutnya akan tipis-tipis, jadi gak bakal banyak di cut. Ini kita sambil jalan-jalan aja, muter-muter. Ada GMA, ada ini Somadi, baru lagi. Rame banget guys. Ada Royal Enfield. Ada SMK Helmet, Nolan, Soi. Dari The Ride ya, rame banget ya. Banyak koleksi helm nih, ada Test Ride nih. Ada Test Ride juga guys, ada Honda, Yamaha, Alfa, Delquick, Gova, Kion Mobility, Lisbo, Royal Enfield, Salis Motor. Nih, dari The Ride ada helm. Kalau mau liat koleksi-koleksi helm ini. Banyak banget ya. Ini ada Musashi, Musashi ini gak tau ini apaan. Kita sambil keliling-keliling aja guys. Ini ada Royal Enfield lagi. Nama kalau istri, Green Tech nih. Yo guys, kita sambil jalan lagi guys. Kita liat-liat dulu ya helm ya, liat helm. Ini ada SMK. Harganya Rp 2.280.000 nih. Ini modelnya unik-unik ya, ini cakep-cakep. Gue pertama kali liat helm SMK itu, pertama kali waktu event Imhex 2023 itu, dia baru kali muncul. Nah, disini ada koleksi helm lagi nih. Ini ada Cardo, Intercom, ada Nolan, tuh. Koleksi helm banyak banget nih guys. Ada feature ice juga nih guys. Oh feliz, halo, halo. Nyampe juga. Ada. Ini ada. Ada, ada ReTouch, nih. Ada feature ice, kita liat-liat dulu guys. Mantap banget guys. Ini ada Intercom juga nih, dari ReTouch. Ada headset juga nih tuh. Dia unik banget nih headset. Nyampe sama Intercom nih. Ini ada Bang Amin juga. Rame-rame Ini yang rapet banget sih Dimaus kali ini rapet banget Tapi karena ini beda ya Dia di IceBSD Ada Sarapilo juga Oke guys kita lanjut lagi guys Oke guys Ini banyak banget ya Motor yang bisa kita test ride Kita lagi mau test ride dulu Alfa Servo Ini barang Airborne RZ Kita mau ngantri Biar dulu ya Oke Oke guys kita mau registrasi nih Isi barcode dulu Jadi pertama kesana dulu isi barcode Lalu nanti kesini Dapat kayak bone gitu Nanti kita scan barcode dulu guys Baru kita bisa test ride nih Alfa Servo Cakep banget Nanti ada beberapa motor lagi guys Kita bisa test ride Jadi satu-satu daftarnya Kita jajal Oke guys kita udah test ride sekarang Lagi mau coba Kita harus isi Instagram dulu Ini Alfa Servo yang kita cobain tadi nih Sambil nunggu Kita sambil Jadi gimana kak Sorry kak Ya Udah Udah Oke Oke guys kita mau story dulu Jadi kita bakal bikin story ketika kita pakai motor ini kita bikin story dulu guys dengan hashtag alpha change the game dan juga ada emos 2023 oke guys kita udah daftar ada tiketnya jadi kita mau cobain 2 motor lagi habis itu kita ke indoor kesudahan guys kita mau balik sekarang kita cobain dulu Yamaha E01 sama Honda Rebel tuh gue naksir banget sama Honda Rebel pengen penasaran pengen nyobain oke guys yuk ditunggu motor-motornya tuh guys bisa dicobain ini nanti Rebel kita sekarang nyobain Yamaha dulu guys ini bareng R1RZ kita nyobain motor yang ganteng-ganteng nih kece badai oke isi data dulu guys E01 nih keren banget oke guys kita mesti scan barcode dulu kita isi data dulu nanti baru bisa test rate motor keren ini wah mantap udah gak sabar nih nyobain kita lagi mau nyobain Honda Rebel tunggu lagi 5 menit ya guys stay tune ini ganteng banget sih ganteng parah oke guys sekarang kita lagi di indoor kita masuk ke bootnya Honda ini dia Honda Forza kita lihat dulu speksifikasinya guys ini ganteng banget ini metik dari Honda cakep banget coba kita berkeliling ya guys kita lihat-lihat ada motor apa aja ini Forza nih memang wow memikat hati banget tapi ini kayak gini guys oke ada EDV 160 yang baru ada CB650R kayaknya lumayan ganteng nih kayak kita lihat weh keren banget guys gila lampu depannya ini gala banget 650cc 4 cilinder dan 200 per 80 bagian benang kayak gini guys sebelahnya kita bisa lihat ada CB150R tapi yang baru di bootnya Honda ini banyak motor-motor keren guys kalian mesti dateng ini ada CB150V ada motor apa lagi Vario 160 lalu ada modifikasi Honda PCX ini PCX lagi nih tapi ini yang biasa nih 160 biasa nih guys oke ada inspirasi modif apa lagi nih CBR150R ini ada inspirasi modif jadi dia banyak part-part karbon gitu sih lalu ada CBR1000RR ya RRR CBR1000RR oh ini belakangnya cakap banget ya woy keren parah guys kenapotnya basicnya bawaan udah akrapovic upside down shockbreaker depan sudah full all-in TTX oh full bremo guys depan all-in sudah CBR1000R RRR fireblade oke guys ada motornya RCV213 V mark marquez 93 ini banyak motor keren-keren guys di Honda guys lalu lalu ini sih ini sih oke kita disini bisa lihat Honda CBR150R Repsol yang baru ada CRF150 ada CRF250R ini spesifikasinya keren parah CRF250R ini lampu depannya beda nih rally ini yang bulat kalau CRF250R itu yang kayak motor trail biasa lalu ada Honda CB150X ini gue udah cobain tadi di test ride ya kalian mesti nonton video individualnya nanti tonton aja di video terpisah guys gue test ride motor ini enak banget serius lalu ada CB500X ini yang versi 500cc ini lebih gede ini abangnya ini adeknya ini kecil 150cc ini 500 lalu sebelahnya ada apa lagi nih Honda Honda Transalt Transalt wah ini agak beda nih beda banget bodinya ini terakhir guys sebelahnya kita lihat ada motor apa ini wih CB150X tapi modifikasinya kece parah ini ada full box kanan kiri sama belakang ini boxnya pake shot aluminium aluminium finish bisa buat inspirasi modif juga tuh peleknya gold ini gue suka banget nih goldnya kayak gold-gold mace sini gitu wah nih jari-jari pula ganteng parah nih guys front dishnya juga udah ganti pengeremannya juga udah ganti rcb kali per udah ada lampu tembak sudah ada tambahan protektor ya ammonium apa besi itu besi kayaknya water repellent body conditioner ini dari Honda nih gue belum tau nih fungsinya apa lalu disebelahnya disini ada Honda yang unik banget namanya Honda City CT125 lalu guys keren parah ada Honda Dex yang kita udah pernah ketemu di PRJ ini lucu banget betul kan lalu guys kayaknya Honda oke kita lanjut lagi guys stand berikutnya guys oke guys sekarang kita lagi di punya Yamaha ada motor apa aja disini kita bisa lihat WR155 ada R15 ayo kita motor-motor kita lihat-lihat motor keren ini ada MT07 ini yang dirakit lokal nih guys tuh oke coba deh double disc brake udah lampu depannya udah baru tuh ganteng parah sih ini keren banget nih ini yang katanya lokal ini dirakitnya di lokal loh jangan kalah guys ini keren mantap mantap banyak udah pake Michelin terus ada motor lagi ada Yamaha Gear banyak metik-metik guys ada Vino ada Villano ada banyak motor disini ada Fazio juga ada Oli juga nih Yamalup banyak koleksinya guys ini ada Fazio tuh ini penuh banget ini ada Aerox yang baru ini ada R1RZ nih lagi nge-vlog juga terus kita bisa lihat disini ada berbagai warna dari Aerox sama disini ada Yamaha E01 tadi gue udah nyobain jadi kalian kalo pengen nyoba bukan nyoba sorry pengen ngeliat seperti apa sih Yamaha Neos sama E01 nanti kalian bisa tonton aja video terpisahnya gue udah siapin video khusus untuk test ride motor dua ini ya di video masing-masing terpisah gue udah sempet coba tarikannya enak 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 banget lakanya kayak gini nih ini keren parah sih guys ada sepeda juga nih sepeda elektrik dari Yamaha mantap guys ada motornya Fabio Fabio Quartararo di belakang mantap ini MotoGP oke guys kita masih lanjut stand berikutnya guys stay tuned ini ganteng parah sih oke guys sekarang kita di stand nya Suzuki ada motor-motor keren dari Suzuki kita lihat disini ada Suzuki Gixxer SF250 250 cc satu silinder pendingin oli SOHC kayak apa sih motornya kayak gini guys Tuh dia masih mau ngasih nolest brake teleskopik untuk bagian belakang dia modelnya cruiser ya kayak model sport tourer gitu jadi gak gak pur full fairing yang kayak sporty banget dia masih desainnya unik sih untuk bagian belakangnya dia kayak kayak Inazuma nih kenapotnya nih pendek tapi ada aksen-aksen chrome gitu depan belakang sudah disc brake cuman piringan depan masih menggunakan single disc brake lalu untuk bagian belakang kayak gini guys oh Bixxer SF250 ada juga motor viral nih motor Brookman Street EX yang baru ada dua warna woi keren banget coba guys kita muter ya kita lihat bagian depannya kayak apa sih kayak gini guys woi EC parah woi ini yang sempat viral gue juga pengen penasaran pas waktu liat di IG kayak apa sih ternyata ketika datang dan liat langsung ini mantep sih windshieldnya udah lebar terus dia ada warna grey juga metallic ini ada silver dove silver dove metallic ada glitter-glitternya tapi dia dove satu lagi ada warna black black dove ketutupan karena kebanyakan orang disini rame banget yoi guys nih Bookman Street 125 EX dari botnya Suzuki mantap oke guys demikian vlog kita di acara imox indonesian motocycle show 2023 di IceBSD sekalian gue closing aja ya kita sudah selesai muter-muternya kalau kalian teman-teman pengen menyaksikan video gue test ride beberapa motor dari pameran imox ini kalian bisa saksikan di channel gue youtube at perimotron zero di cek aja disitu ada individual video dimana gue nge-review secara singkat sekaligus test ride motor-motor yang ada di imox oke guys mungkin sekian vlog kuat terima kasih kalian nonton jangan lupa untuk like share komen subscribe see you in the next video guys selamat beraktifitas selamat berakhir selamat berakhir selamat berakhir